Halo, selamat pagi, Pemirsa Monitor Mundik Metro TV kembali hadir untuk Anda bersama saya, Marcelina Tumundo. Kami akan hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terking di lapangan yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Inilah Monitor Mundik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Pemirsa, pada hari ini arus balik sudah mulai terlihat seperti di pelabuhan Bakau Hendi Lampung. Meski begitu, arus balik via kapal di pelabuhan Bakau Hendi masih terpantau ramai lancar. Sementara itu, di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai oleh penumpang sejak dini hari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Fadilah Syarafina dari Cikampek dan Jose Nikol langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita ke Dila terlebih dahulu, Dila bagaimana pantauan arus balik di sana, apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan? Ya, Marshal, pantauan arus balik via kapal laut di pelabuhan Bakau Hendi Lampung di H2 atau 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Ini masih terpantau ramai lancar. Dari kemarin kami pantau memang belum ada antrian, baik di dermaga maupun juga di loket dan di area masuk ke pelabuhan. Kemudian juga belum ada ketersendatan maupun kepadatan yang terlalu signifikan di sini. Meski begitu, kami dari kemarin sudah melihat ada beberapa mobil-mobil dengan pelat nomor dari Jawa seperti Jakarta, kemudian juga Bandung, Semarang, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai melakukan penyeberangan ke pelabuhan Merak Bantan. Ini membuktikan bahwa memang sudah ada pergerakan dari arus balik di pelabuhan Bakau Hendi Lampung ini. Kalau kita melihat dari data PT ASDP di Bakau Hendi, ini kemarin sudah ada sebanyak lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas dari Bakau Hendi ke Merak, kemudian juga lebih dari 2.000 penumpang ini juga sudah menyemulai menyeberang. Ini berarti namun meskipun begitu memang ini memperlihatkan bahwa belum ada peningkatan volume kendaraan dan juga penumpang yang menyeberang ini terlalu signifikan. Kalau dilihat dari puncak arus balik, puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada H3 hingga H4 atau di hari Sabtu dan juga Minggu nanti, pada tanggal 13 dan juga 14 April 2024. Nah, untuk mencegah terjadinya kepadatan maupun ketersendatan yang terlalu berlebihan, seperti pada masa arus mudik di Pelabuhan Merak, ini pihak dari stakeholder gabungan sudah mempersiapkan beberapa mitigasi untuk memperlancar jalannya arus balik di Pelabuhan Bakahni. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan pelabuhan panjang di Bandar Lampung. Ini untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Bakahni. Kemudian juga nantinya kemarin yang dinilai menjadi salah satu permasalahan di Pelabuhan Merak adalah lambatnya rotasi dari kapal dan juga bongkar muat dari kapal. Ini nanti akan dipercepat pada masa arus balik ini. Selain itu, dari pihak kepolisian yang juga akan menerapkan delaying sistem dan juga scanning tiket di kilometer-kilometer jalan arteri maupun juga jalan tol menuju ke Pelabuhan Bakahni. Untuk bagi penumpang yang belum memiliki tiket, ini nanti akan diminta untuk keluar dari jalan tol menuju ke Pelabuhan Bakahni ini. Nah, dari PT ASDP ini juga telah meniadakan kadaluarsa tiket. Ini berarti bagi para penumpang yang membeli tiket pada hari ini, misalnya pada pukul 9 pagi, ini nanti akan tetap berlaku hingga besok hari pukul 9 pagi juga. Ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang nantinya harus terjebak delaying sistem, di rest area, rest area, di sekitaran jalan tol sebelum Pelabuhan Bakahni. Nah, Marcel, bagi para penumpang yang ingin melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakahni ke Merak, pada arus balik ini kami punya beberapa himbauan. Di antaranya adalah untuk membeli tiket jauh-jauh hari dari keberangkatan, mengingat bahwa memang kuotanya terbatas. Kemudian juga ada kemungkinan untuk tidak mendapatkan tiket apabila nanti membeli tiketnya terlalu dekat. Selain itu juga untuk membeli tiket secara online, karena sampai saat ini sudah tidak diperbolehkan untuk membeli tiket secara gosho di Pelabuhan Bakahni. Karena ini dinilai bisa memperparah kepadatan di Pelabuhan apabila terjadi puncak arus balik nanti. Dan tentunya bagi Anda yang ingin menyeberang, ini jangan lupa untuk selalu nikmati semangat perjalananmu. Marcel, demikian. Untuk sementara, kembali dulu ke Anda di studio. Terima kasih Fadila dari Pelabuhan Bakahni, Lampung. Kita beralih ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jose, berapa perkiraan penumpang pada hari ini di stasiun Pasar Senen? Ya baik, selamat pagi Marcel dan juga Pemirsa. Hari ini kereta apabila Opsatu Jakarta memperkirakan bahwa akan lebih dari 35 ribu penumpang yang akan berangkat, baik dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun Gambir. Dengan rincian dari Gambir diperkirakan sekitar melampaui 12 ribu penumpang atau setara dengan tingkat okupasi 60 persen. Sedangkan dari stasiun Pasar Senen melebihi 23 ribu penumpang atau dengan tingkat okupasi di angka di 98 persen. Dan apabila data ini kita bandingkan dengan data kemarin Marcel pada tanggal 11 April 2024, sepanjang hari total ada 41.707 penumpang dengan rincian dari Gambir 17 ribu dan dari Senen sekitar 24 ribu. Yang artinya Marcel bila kita lihat data yang tadi kami sampaikan pada tanggal 12 ini, masih ada angka-angka yang belum mencapai 100 persen yang artinya kemungkinan besar. Bahwa hari ini Daop 1 Jakarta akan melayani penumpang melampaui angka 40 ribu. Dan terkait dengan tingkat okupasi di stasiun Pasar Senen ini sudah menentu angka 98 persen. Dan kita lihat data-data beberapa hari sebelumnya telah kami analisis bahwa angka-angka tersebut kerap melampaui angka 100 persen dari mulai 102 hingga 104 persen. Dan memang antisipasi dari Daop 1 Jakarta untuk melayani masyarakat dengan kereta-kereta tambahan ini juga telah diantisipasi, terutama pada puncak arus balik yang diprediksi akan berlangsung pada tanggal 13, 14 hingga 15 April 2024. Dan perharinya diperkirakan akan ada sekitar rata-rata di angka 44 ribu penumpang. Dan apabila kita melihat tren dari data 2 hari hingga hamil 1 hingga kami melaporkan saat ini, Marcel bahwa memang pola-pola terjadi masyarakat ini sudah secara bertahap kembali ke wilayah masing-masing. Dan di Jakarta ini, pagi hari ini dapat kami informasikan Marcel bahwa masyarakat yang tiba di Jakarta masih lebih sedikit mendominasi dibandingkan masyarakat yang meninggalkan Jakarta. Berdasarkan dialog yang kami lakukan memang berkaitan dengan puncak arus balik yang terjadi tanggal 13, masyarakat yang baru tiba di Jakarta di tanggal 12 ini, ada pun sejumlah alasan khusus, terutama berkaitan dengan cuti kerja mereka yang berbeda antara tempat bekerja, lalu disusun dengan menghindari keramaian pada puncak arus balik hari pertama yang diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan Marcel dan juga pemeriksaan masyarakat yang hari ini tiba di Jakarta maupun berangkat dari Jakarta ini juga berkaitan dengan tujuan untuk berwisata karena memang pola-pola sebelumnya selama masih dalam hari Raya Cuki Lebaran ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu untuk melakukan perjalanan untuk melakukan giat-giat wisata. Dan berkaitan dengan titik-titik destinasi yang masih menjadi favorit terutama berkaitan dengan jarak jauh Marcel. Di antaranya adalah Surabaya, Jogja, Malang, Solo, Kuto Arjo, Semarang, dan juga Purwokerto. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan Marcel dan juga pemeriksaan bahwa pihak daripada kereta api The Ops 1 Jakarta juga menghimbau kepada masyarakat terutama untuk menjaga keamanan berkendara terutama saat melintas di berbagai lintas kereta karena kegiatan daripada kereta api ini akan lebih rutin dan lebih aktif pada arus balik. Untuk sementara demikian, Marcel dapat kami laporkan kembalikan dari studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda. Jose Nikol dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya ada Fadila Syarafina dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pemirsa, demikianlah Monitor Mudik Metro TV. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Demikianlah Monitor Mudik Metro TV. Nikmati semangat perjalananmu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!